Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai mam hai teman-teman semua ketemu lagi ya di mama alesat channel terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku semoga mam dan teman-teman suka ya nah mam beberapa hari ini anak-anak udah pada mulai masuk sekolah lagi nah kakak alesat ini hari jumat udah mulai masuk sekolah sebenernya sih masuknya dari hari selasa gitu ya mam cuma aku baru sempet kayak bikin video pas anak aku lagi sekolah gitu nah ini dede alfa juga habis mandi gitu jadi belum aku pakein baju dia ya gitu deh susah banget dipakein bajunya drama banget anaknya kalau suruh pake baju atau mandi pokoknya susah banget oi mam teman-teman salam kenal juga nih buat teman-teman yang baru ngampir di channel aku salam kenal dari mama alesat yang kegiatannya sebagai ibu rumah tangga ya begitu-begitu aja ya mam semoga video-video aku ini bisa menghibur dan menemani mam semua disana di rumah dan gimana nih kabarnya untuk mam juga teman-teman hari ini semoga kabarnya selalu sehat selalu semangat dan selalu dilancarkan rezeki juga urusannya ya mam amin ya Allah ya Allah beralamin dan balik dulu ke video nih tadi kakak alesa udah berangkat sekolah ya tadi dianterin sama bibinya atau sama adik aku gitu aku minta tolong aku nggak baca grup dari sekolahan gitu ternyata hari ini tuh kakak alesa masuknya lebih awal dan aku nggak baca gitu aku santai-santai ternyata udah beberapa menit lagi dari mau masuk gitu tapi akunya baru baca gitu dan untungnya masih keburu gitu mam terus aku mau lanjutin pakein baju dede alpa bener-bener ini si dede alpa ya kalau misalnya dipakein baju disuruh mandi itu bener-bener ya bikin waktu tuh mulur-mulur gitu loh mam kadang-kadang lucu dicampur sama berasanya gimana gitu ya ini anak kagak tau mamanya kerjaannya masih banyak banget belum cuci piring belum megangin baju belum yang lain-lainnya karena pagi ini aku tuh tadi baru pulang di liperi order uduk gitu mam jadi langsung aja gitu kan masuk ke rumah mandiin kakak eca terus kayak beres-beresin dapur sebentar tadi juga nerusin cucian sebentar gitu ya terus kakak alesa mandi dan dede alpa langsung aku pandiin aja biasanya sih dia untuk mandi susah juga ya anaknya ya itu kabur-kaburan mulu aku kadang-kadang kalau udah capek ngejar-ngejarnya yaudahlah ntar aja gitu tapi kali ini kena nih dia nih aku pakein baju tuh megang hp baru tuh itu hp ayahnya mumpung lagi di rumah suruh dipinjem aja dulu aku rayu-rayu pake baju dulu dan akhirnya alhamdulillah dede alpa bisa dipakein baju dan alhamdulillah aku bisa nerusin kerjaan-kerjaan aku yang lain nah ini aku udah mandi tadi ya sebenernya pas mau berangkat deo itu aku udah mandi tapi gerah banget hari ini panas banget dan aku tuh paling gak betah banget kalau badan aku kecium banget bau asemnya dan aku tuh mandi lagi ya padahal ini baru jam sembilanan gitu tapi aku udah mandi dua kali gitu mam nah ini di depan kontrakan jadi aku mau jemur-jemur baju tapi sebelum itu aku mau sapu-sapu dulu mau beres-beresin dulu ini sepeda anak aku sepedanya kakak alesa sama sepedanya dede alpa mau aku kepinggirin kontrakan aja dulu biar gak begitu ribet banget ngeliatnya ini tuh berantakan banget mam aku belum sempet kayak nyapu-nyapuin bagian depan itu belum ngerapihin kalau untuk nyapu sih hampir setiap hari ya mam jadi kayak di depan kontrakan itu kalau gak setiap hari disapu banyak banget daun-daunan yang berterbangan dari pohon-pohon yang ada di depan kontrakan gitu nah itu juga ada beberapa pintu yang orangnya lagi pulang kampung tapi ada suaminya aja biasanya kalau misalnya kontrakan yang cuma ada suaminya aja itu jarang kelihatan ya dan bagian luar juga jarang kesapu gitu jadi sekalian aja aku mau nyapunya itu dari ujung ke ujung gitu jadi biar bersih aja kelihatannya gitu loh mam nah mam di rumah lagi ngapain? mama lagi masak? lagi beres-beres? atau lagi santai-santai nih? pokoknya aku temenin ya semoga suka buat temen-temen yang baru mampir jangan lupa bantu aku dengan cara klik tombol subscribe-nya jangan lupa juga like dan komen-komennya kalau mau pokoknya aku ucapin terima kasih ya temen-temen nah mam biasanya nih kalau misalnya aku pulang dari delivery order uduk itu rasanya tuh ngantuk buat gitu tapi kerjaan tuh masih banyak banget yang numpuk karena aku tuh bangun dari jam 3 lewatan gitu deh pokoknya jam 3 lewat 15 biasanya aku tuh bangun terus ini tuh jam sekitar jam setengah lapanan gitu tapi berhubung kalau misalnya ibu rumah tangga itu ya biasanya kalau ngeliat kerjaan yang masih belum dikerjain ayo aja ngerjain dulu itu ya nanti tidurnya kalau bisa aja gitu ya kalau bisa sih aku usahain tidur gitu walaupun sebentar doang istirahat lah biar gak capek-capek banget karena kelihatan banget ya kalau misalnya aku yang bangun dari jam setengah 4 kurang itu gak tidur siang terus mata aku tuh kayaknya kelihatannya dalam-dalam pucet gitu nanti tuh suka ada yang nanya mama lesa lagi sakit gitu tapi itu karena kurang tidur aja sih jadinya tuh pusing gitu tapi karena emang kerjaan masih ada gitu banyak yang harus aku kerjain ini kayak jemurin baju belum terus beresin rumah belum jadi yaudah deh aku pegangin dulu aja kerjaannya gitu nanti istirahatnya kalau bisa aja sekalian ngelonin dede alpa ya kan mam kalau yang punya anak bayi kayak aku gitu biasanya kalau capek itu sekalian ngelonin sekalian kayak bahasanya aku tuh ngelenyap gitu loh mam tidurnya sebentar tapi berkualitas itu rasanya enak banget dibandingin tidur yang lama-lama gitu itu tidur 5 menit atau 10 menit aja rasanya kayak udah puas banget gitu nah mam balik dulu ke video tadi aku udah selesai nyapunya terus aku buang juga sampahnya sekarang waktunya mau jemur-jemur baju aku biasanya kalau nyuci baju tuh gak pernah lama sih 3 hari atau 2 harian gitu tapi biasanya tuh malah banyak banget baju aku tuh gak pernah yang sedikit karena anak aku dua-duanya itu yang gampang banget kotor gitu main tanah atau main makanan yang bajunya tuh yang super-super kotor dan aku biasanya gak betah kalau baju kotor dipake terus gitu aku bukain terganti lagi terus baju mamahnya juga baju ayahnya juga biasanya kalau aku itu deo dan baju daster setelah pulang deo itu biasanya tuh lebih enak tuh dasteran mam tapi nanti bawa asem ganti lagi gitu pake baju biasa lagi kayak tadi ya pagi-pagi aku udah dasteran tapi siang-siang malah pake baju kayak gini ini sebenernya gerah banget sih sebenernya harusnya aku jangan mandi dulu gitu kan baru selesai jemurin mandi gitu istirahat langsung gitu tapi gak kepikiran tadi karena yang udah gerah banget air keringet udah bercucuran banget gitu rasanya udah buasem banget aku tuh mandi dulu deh nah ini cucian banyak banget mam kalau udah nyuci kayak gini siap-siap aja setrikaan banyak doa gitu mulu mama alesha ngomongnya iya emang begitu ya mama kalau kerjaan perempuan tuh emang kayak kagak ada habis-habisnya setiap hari ya begitu aja pulang dari delivery order uduk itu tuh kayak cucian piring udah nungguin gitu belum lagi masak belum lagi aduh pokoknya banyak banget deh kerjaan perempuan yang gak keluar-kelar kan mam nah tadi adek aku juga itu dia mau nitipin tuh yang tadi barusan lewat dia mau nitipin anaknya katanya dia mau pergi sebentar gitu untuk anak-anaknya adek aku itu ada dua yang masih kecil untuk nenen itu bareng-bareng mam tapi untuk dede alpa itu udah gak mau nebeng-nebeng nenen gitu biasanya kan yang nebeng-nebeng itu kayak buat dede-dede bayi yang kayak belum ngerti mama gitu kan uh kalo dede alpa sih yaudah gak bakal mau sih dia nebeng-nebeng-nebeng gitu jadi dede-dede jadinya tuh adek aku tuh nitipin dulu anaknya dia tuh mau pergi gitu tapi aku masih jemurin gini tapi anaknya taruh di dalam dinyalain AC udah deh tidurnya nyenyak gitu mam tuh mam bisa dilihat sendiri deh cucian aku banyak banget ya Allah hari ini siapa nih mam yang belum nyuci semangat mam kumpulin semangatnya cuciannya dicuci pokoknya kita semangat aja dulu nih kayak aku nih alhamdulillah sih ini udah kelar ya cuciannya tuh tinggal dikit doang dibak juga tinggal beberapa aja itu baju dede alpa udah selesai ya rasnya tuh lega banget kalo jemuran tuh udah selesai gitu kan ya nanti tinggal di setrika aja gitu nah ini ada tukang sayuran juga lewat nih mam aku mau beli dulu beberapa aku sih hari ini pengen masak oncem sama sayur labu sim gitu tapi hari ini aku lupa banget nih gak kesut video masaknya karena saking buru-burunya gitu kan dititipin anak bayi terus dede alpa juga terus juga aku kerjaan masih banyak jadinya ya gak sempet saksut video gitu untuk hari ini gak video masak-masak ya mam jadinya untuk sayurannya beli tapi aku beli juga ayam geprek kayak gini nah ini favorit banget aku nih ini langganan aku banget mam untuk ayam gepreknya ini murah meriah tapi rasanya enak untuk tepungnya itu gak keras gitu loh mam enak aja dan sambelnya juga cocok suami aku juga suka kalo kayak gini untuk dede alpa tadi udah aku masakin sayur bening labu siem terus sama apalagi ya tor deh kayak gitu kalo gak sama nugget yang penting ada sayurannya aja dulu gitu yang penting stokan makanan di kulkas tuh ada aman buat anak-anak sama suami tuh udah aman aja alhamdulillah dan hari ini gak banyak masak-masak kayak gitu deh yang gak ribet-ribet nah ini juga sepertinya aku ngiler sih pengen juga ayam gepreknya gitu yang bikin ngiler itu sambelnya jadi aku beli dua deh untuk sambelnya barengan tapi ayamnya beli dua biar lebih hemat ya mam nah setelah dari pulang beli ayam geprek ini lokasinya gak jauh sama perumahan yang kemarin aku mau ajukan KPR gitu aku pengen ngecek kemarin kan masih tanah-tanah gitu bentukannya sekarang aku dapet kabar bagus dari marketingnya katanya rumahnya itu udah hampir jadi 70-80% gitu kalo menurut aku sih ini baru 70% lah ya belum di keramik belum lagi di apa-apain gitu kan depannya juga belum dibenerin jadi ya gak apa-apalah katanya ini udah ada sertifikatnya gitu mam didoain nih mam mudah-mudahan mamah Alessa punya rumah disini karena bener-bener yang impian banget dari aku mam mungkin buat sebagian orang rumah kayak gini itu gampang banget ya apalagi rumahnya sempit tapi buat aku nih bener-bener yang harus usaha banget gitu usaha yang semangat suami istri itu yang harus bener-bener kerjanya tuh harus semangat gitu ini tuh rumahnya kecil mam ini kamar-kamarnya juga kecil tipe 24 kalo gak salah 60 gitu tapi gak apa-apalah walaupun kecil ini rumah impian gak apa-apa karena kecil kayak gini aja usahanya Masya Allah harus bener-bener semangatnya aku sama suami aku itu harus bener-bener semangat gitu apalagi pengen punya rumah kayak gini yang dekat sama emak juga gitu kan yang bisa dibawa usaha juga gitu aku bisa jualan uduk karena letaknya perumahan ini gak begitu jauh sama rumah aku rumah emak aku gitu aku juga yang bisa sering-sering ke emak aku juga bisa subuh-subuh ke rumah emak aku juga gitu jadinya tuh yang cocok banget sih kalo buat aku gitu ya walaupun kalo misalnya subuh-subuh ke emak aku rumah yang serem juga ya gak apa-apalah ya kita belajar belajar pagi-pagi keluar rumah gitu sekitar jam setengah 4 gitu dari sini berangkat ke tempat emak aku gak apa-apalah bismillah aja gitu yang penting ini bisa jadi ini sih kayak aku belum di ACC ya mam cuma masih kayak ada kabar baik dari marketingnya gitu semoga aja sih aku berdoa semoga ini jadi bener-bener yang bisa di ACC ya Allah memalesa ngarep banget ya iya mam karena emang susah banget sih kalo misalnya aku tuh bener-bener yang harus berjuang banget gitu kan yang gak gampang banget untuk dapetin ini gitu jadi harapannya pun ya lumayan tinggi tapi apapun hasilnya itu aku serahkan aja sama yang Maha Kuasa Allah Ta'ala jadi apapun nanti hasilnya yaudah aku terima aja pokoknya aku mah orangnya ya pasrah-pasrah tapi usaha gitu lah ayo mam terima kasih banget nih buat mam juga temen-temen yang masih mau dengerin curhatan-curhatan aku yang kadang-kadang suka kesana kesini gak apa ya namanya gak sejalur sama video gitu aku ucapin terima kasih banget semoga mam tetap suka sama video-video aku dan gak pernah bosen sama video-video aku tunggu aku di video-video selanjutnya jangan lupa subscribe jangan lupa komen dan jangan lupa bahagia ya mam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video-video selanjutnya bye teman-teman dan mam semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati